selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati janganlah takut kepada mereka sebab aku menyimpai engkau untuk melepaskan engkau demi sianglah firman Tuhan aku adalah anak pertama papa mama pernah bercerita bahwa mereka sangat menantikan selahiranku ketika aku lahir tanggal 12 Agustus 2014 itu adalah salah satu hari terindah bagi papa mama dan keluarga Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya nah kalau kita baca di ayat 5 tadi ada 2 kata sebelum dan ada 3 kata aku telah artinya teman-teman tidak ada yang kebetulan Tuhan punya rencana buat kita semua kita bisa lahir bertumbuh besar semua karena Tuhan termasuk ketika sekarang ini aku bisa bercerita tentang kasih Tuhan awalnya aku juga ragu seperti Yeremia di ayat 6 ah Tuhan aku tidak pandai berbicara aku masih terlalu kecil masih susah untuk berbicara di depan orang tetapi seperti Yeremia di ayat 7 dan 8 ada 2 kali Tuhan katakan janganlah jangan takut karena Tuhan sendiri yang akan menyertai mungkin kita kecil tapi punya Allah yang besar kita juga punya papa mama yang diberikan Tuhan untuk mendukung kita so teman teman don't be afraid we are special Tuhan adalah sahabat kita selamanya ingat selalu tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat yuk jadi anak yang baik rajin belajar berdoa baca Alkitab dengar dengaran sama orang tua senang membantu dan tidak susah disuruh bring joy to our family and friends itulah cara kita menjadi berkat dari sekarang dan ini hal yang kecil tanpa harus menunggu besar dulu nanti waktu kita sudah dewasa kita akan bersyukur dan tidak akan pernah menyesal karena kita sudah mengenal Tuhan sejak dari kecil selamat jadi berkat berkat bless you all shalom resmi jua-jua selamat